Halo semuanya, Aisyah mau berterima kasih banget buat semua teman-teman dan kakak-kakak yang sudah support Aisyah sejauh ini. Semuanya benar-benar di luar ekspetasi Aisyah sih. Gak nyangka banget, banyak banget komen-komen positif walaupun juga banyak sih komen-komen negatif. Aisyah seneng banget bisa menghibur kakak-kakak yang lagi quarantine atau social distancing di situasi pandemi ini. Aisyah, Q&A dong. Orang-orang penasaran nih, Aisyah kelas berapa sih? Kelas 6 SD. Insya Allah tanggal 15 Juni nanti kelulusan. Doain ya, 15 Juni juga ulang tahun Aisyah kok. Barangkali mau tau. Bosan pasti Aisyah di rumah aja. To be honest, pesen banget sih. Gak bisa ngumpul sama teman-teman. Mana sekolah libur mulu, 2 minggu, 2 minggu. Tapi sampe sekarang belum masuk juga. Udah hampir 3 bulan loh. Juga gak tau sampe kapan diundur liburnya. Bisa sampe tahun depan kali ya? Gak tau juga. Sama aja sih ya. Semua orang juga kayaknya bosan nih sama quarantine. Ada saran gak buat teman-teman yang bosan juga sama quarantine? Hmm, apa ya? Meskipun kita bosan di rumah, kita harus tetap fokus sama sesuatu. Selama itu positif ya kan? Sekalipun terpaksa, harus keluar rumah, tetap jalanin protokolnya. Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, makan makanan yang genis. Emang apa aja yang Aisyah tau tentang pandemik ini? Aisyah di rumah suka ngobrol sih sama papa dan tim Aisyah tentang pandemik ini. Kayaknya banyak orang yang masih bingung sama beritanya. Waktu itu katanya pembatasan rumah, tapi masih banyak aja orang yang keluar-keluar rumah. Bener tuh, Syah. Akhir-akhir ini malah makin banyak orang-orang di jalan, di keramaian. Nah, iya, bener banget tuh. Malah makin rame kan? Aisyah jujur kasihan sih sama tenaga-tenaga medis yang udah berjuang demi kita. Tapi seharap tenaga medis gak pernah berhenti berjuang demi kita. Terus ada juga kan tuh yang ngomong gak boleh mudik, tapi akhir-akhir ini malah ada yang ngomong boleh mudik. Wajar kan orang-orang yang jadi bingung sama beritanya? Gak denger berita, kita ketinggalan informasi. Dengar berita, malah jadi misinformasi. Wih, bener banget. Jadi gimana kira-kira, Syah, kita nanggapin berita-berita si peng siur kayak gitu? Kita harus lebih bijak aja kali ya. Lakuin protokol kesehatannya dengan baik demi jaga satu sama lain. Jaga orang tua, keluarga, orang-orang terdekat kita dari COVID-19. Karena Isha sendiri pun sadar bahwa COVID-19 bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele. Syah, besok lebaran. Banyak yang gak bisa lebaran loh sama keluarganya. Karena susah mengudik. Ya tuh, bener. Tetap sabar ya buat teman-teman yang gak bisa mudik, gak bisa kumpul sama keluarganya. Kita sama-sama berdoa. Semoga pandemik ini cepat berakhir. Amin. Amin. Ada lagi gak yang Isha mau sampaikan ke teman-teman? Oh iya, Isha sekeluarga dan tim mengucapkan, Minang lah izin, maaf izin, maaf lahir dan batin. Bye!